Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Ano di channel youtube busatnya cara-cara tutorial android Oke teman-teman, untuk di video kali ini, saya mau share lagi kepada kalian tutorial gimana caranya bikin transisi jedak-jeduk kanan-kiri di aplikasi CapCart Untuk video yang lagi viral di tiktok Dan seperti ini nih contohnya Intro Nah, buat kalian yang mau belajar cara mengedit video transisi jedak-jeduknya Tinggal tonton video ini sampai selesai ya Eits, tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya buat channel ini Caranya dengan klik tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya Agar kalian gak ketinggalan info tips tutorial selanjutnya dari channel ini Oke, kita langsung aja ke tutorialnya Pertama-tama kalian buka dulu aplikasi CapCartnya Nah, setelah membuka aplikasinya Teman-teman tinggal selanjutnya memasukkan foto Dengan cara Klik new project Teman-teman disini bisa pilih foto yang mau diedit Terus klik add Dan panjangin si fotonya sampai 19 detik aja Selanjutnya kita akan memasukkan musiknya Dengan cara Klik add audio Terus klik ekstrak Terus kalian bisa pilih salah satu video musik yang ada jedak-jeduknya Terus klik import sound only Langkah selanjutnya Kalian klik musiknya Terus klik made cut Selanjutnya kalian putar musiknya Terus beri tanda add beat di musiknya yang ada bassnya Atau di beat yang ada jedak-jeduknya Terus kita pas-pasin si fotonya Dengan si tanda titik-titik kuning tadi Dengan metode pemotongan Atau bisa kalian gunakan split Terus kita bisaiksa Ayat, 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 ayat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Caranya kalian tinggal klik layer fotonya Terus klik animation Kemudian teman-teman bisa pilih kombo Dan untuk foto yang pertama ini Kita akan beri efek yoyo 1 Dan untuk layer foto yang kedua Dan seterusnya kita beri efek animation Di store right Terus diterapkan sampai ke akhir layer foto Selanjutnya kita akan beri efek Di transisinya Caranya kalian klik gambar yang ini Terus klik basic Dan pilih white flash Dan klik apply to all Agar efek transisinya terpasang ke semua Selanjutnya kalian tinggal beri efek di videonya Teman-teman tinggal klik efek Terus klik add efek Kemudian kalian pilih party Dan klik color pool Terus kita kasih efek yang kedua Di menu basic Kita klik play slide Terus kita panjangin sampai akhir video Terus kita kan jumpa di video selanjutnya Terus kita akan jumpa di video selanjutnya Nah, udah beres deh Selanjutnya, kalian tinggal klik save untuk project ini Caranya dengan klik gambar panah di pojok kanan atas ini Selanjutnya, klik export Dan tunggu sampai 100% Jadi, bagaimana teman-teman? Gampang kan cara mengedit videonya? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya Untuk video tutorial juda-juda kanan-kirinya Semoga bermanfaat Dan tidak lupa, saya ucapkan terima kasih Buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai Tidak lupa juga, saya ingatkan lagi untuk dukung channel ini Caranya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Like video ini kalau kalian suka Comment di bawah video ini kalau ada yang ingin ditanyakan Dan bagikan video ini ke sosial media kalian Agar yang kalian tahu tips dan trik ini Teman-teman yang lain bisa tahu Akhir kata, saya Ano Pamit undur diri Mohon maaf bila ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh